Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Jelang MotoGP Inggris 2023 di paruh kedua musim 2023 ini Valentino Rossi dimintai saran Luka Marini untuk merebut kemenangan perdana dan podium jawaban Valentino Rossi tak terduga pembalap munif rempatan Luka Marini meminta saran sang kakak Valentino Rossi Luka Marini sebenarnya memiliki laju yang bagus sepanjang balapan untuk mengamankan podium dia salah satu di antara empat pembalap yang bersaing untuk podium dengan Mark Marquez Alec Marquez dan Jack Miller akan tetapi Luka Marini tak bisa memanfaatkan kesalahan dari tiga pembalap lainnya karena itu Mark Marquez sudah terjatuh saat balapan baru berjalan lima putaran nasib apes ikuti adiknya Alec Marquez yang juga terjatuh di tikungan dua Luka Marini yang hampir memastikan podium ketiga justru diganggu dengan keberadaan pembalap Ducati lainnya dari prima Pramah racing Zohan Zarco tak begitu sulit bagi Zarco untuk merebut posisi ketiga milik Luka Marini saat balapan tersisa enam lap lagi saya hanya mencoba memberikan segalanya dan mengatur bandi saat-saat yang tepat berkata Luka Maring dikutip dari Speedweek saat Alec Marquez menyalip saya saya mencoba untuk sedikit menekan dan membuat sedikit tertekan dengan Zohan Zarco saya mengalami sedikit masalah dan tantangan saat itu juga saya tak bisa mengegam setang dengan erat dia masuk ke tikungan jadi tinggungan sandonato saya harus mengeram sedikit lebih awal di slipstream juga saat keluar di beyond D2 tenaga saya berkurang dan harus mengurang kecepatan ujar Luka Marini Marin mengutarakan kekecewaannya yang masih harus menunda berdiri podium pada balapan kandang MotoGP Italia pada saat itu saya bisa saja menangis karena podium akan menjadi mimpi dan masih menjadi mimpi ucap Luka Marini melanjutkan saya hanya menunda semuanya selama setahun saya tidak sabar untuk melakukan balapan ini lagi tahun depan kata Marini oleh karena itu Luka Marini meminta saran dari kakaknya Valentino Rosi yang merayakan tujuh kemenangan beruntun di Mujelo dalam kurun musim 2002 hingga 2008 namun jawaban tak terdekat justru keluar dari mulut Valentino Rosi saat dimintai saran oleh adiknya titik lemah saya hari ini adalah sudut pandang berkendara terlepas dari kondisi saya adalah tikungan terakhir saya meminta saran dari Vale tetapi dia mengatakan kepada saya jangan khawatir saya belum menemukan cara terbaik untuk melewati tikungan terakhir selama 20 tahun saya tidak bisa membantumu Luka Marini kata Valentino Rosi kini Luka Marini bersiap untuk MotoGP Inggris 2023 jelang balapan MotoGP Inggris di suku Silverstone Luka Marini sudah pelatihan bersama tempat-tempat merendus akademi dan akan memacu motornya dengan lebih kencang lagi guna mendapatkan kemenangan perdana di MotoGP 2023 LG ChryUnis kini Luka Marini berikutnya dari